Ini manusia bosong bunuh bosong lepas itu, lebih hina kan dia dari anjing kah? Bahkan di Sumati saya bosong masih fitnah lagi. Si benar-benar bosong ini mau apa? Dan almarhum dia meninggalkan istri dan anak yang masih kecil. Saya tidak tahu perasaan keluarga seperti apa. Beberapa kasus-kasus kemanusiaan yang sudah memakan korban jiwa di kota Kupang, itu seolah-olah korban itu disepelekan. Dari partisipasi-partisipasi yang datang ke keluarga dengan sukarela, bukan dengan bayaran. Kami di sini karena keterpanggilan kami sebagai sesama. Jadi fakta hukum yang terjadi, pertama tanah itu bukan menjadi objek sengketa, terus yang kedua kami juga melakukan klarifikasi bahwa itu bukan tawuran, tapi fakta hukumnya adalah mereka yang melakukan penyerangan terhadap kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita dan berbela sungkawa yang mendalam terkait dengan kejadian yang menimpa adik kandung dari Pak Adi Boleh. Kotong mulai mungkin dengan isi hati, unik-unik terkait dengan kejadian ini, Pak Adi. Pak Adi mewakili dari keluarga. Kalau terkait dengan isi hati ya, kalau yang sampai saat ini kotong merasakan begitu, terkait dengan kejadian, seperti yang diterasa mungkin orang lain merasakan juga, kalau awal-awal tahu apa semua pasti berduka cita itu pasti. Jadi hancur itu pasti, rasa kehilangan itu juga pasti, semua yang rasa susah itu juga ada. Dari awal, pertama kotong dengar kabar kematian atau peristiwa duka yang kemarin kotong alami itu, sampai dengan detik ini, sama kotong masih tetap merasakan itu dan besoknya tahu sampai kapan kotong merasakan, karena sampai dengan ini hari juga kadang-kadang kotong yang lebih sakit lagi itu di saat kotong lihat kayak bapak kadang-kadang menangis. Artinya dia sendiri terima kejadian ini dengan dipertanyaan kenapa menimpa di dia, di kotong, terutama di UI, almarhum. Karena almarhum ini kan dikenal oleh orang yang diam-diam, ketemu orang paling senyum. Bahkan dipertanyaan kenapa harus di dia, dia salah apa, sedangkan kotong ini kan almarhum ini sudah pernah mau suka cari hal dari orang, atau sampai dengan ini masalah dengan pihak konai atau pihak tersangka, dan ini kan tidak ada masalah, jadi tiba-tiba terjadi begini kan dia merasa terpukul, terus anak-anak. Almarhum ini kan punya anak dua orang, yang dimana kadang-kadang kalau itu pertanyaan dia tanya di kotong, dia punya bapak kecil, atau di sabung, itu kadang kotong rasa terpukul. Di situ saya macam ke, mau berusaha untuk lupa ingat kembali, lupa ingat kembali. Akhirnya, banyak hal yang bikin kotong masih sampai dengan ini, kotong tidak berasa hilang, rasa sakit itu pasti ada. Baik Pak Adi, berikutnya Pak Adi, Kemarin itu kan ada pemberitaan di salah satu media, dan juga ada statement dari salah satu tim pengacara dari tersangka. Dan dalam statement tersebut, semacam ada melenceng daripada kronologis, melenceng daripada fakta sebenarnya yang terjadi. Tanggapan Pak Adi. Jadi begini, kalau terkait dengan yang itu kan, misalnya di salah satu media, masa yang dimana salah satu pengacara itu kan kasih informasi atau statement yang menurut dia, yang didengar begitu, versinya dia seperti itu. Versinya kotong mungkin berbeda dengan itu juga. Itu makanya betah sempat, artinya kemarin di pengadilan kotong sedikit agak, betah sedikit agak mempertanyakan itu di pihak pengacara juga. Walaupun mungkin cara penyampaian mungkin juga agak sedikit dengan emosional, toh. Padahal sebenarnya tujuan betah-betah mempertanyakan itu, artinya betah-betah sudah terima, artinya kenapa lu harus kasih statement itu di media masa, di media sosial, bermanuver, mau kasih pemberitaan begini, atau penceritaan, atau apapun itu, yang betah rasa itu bukan saatnya untuk lu bicara sekarang di media terkait itu. Dan bahkan lu seolah-olah lu menyedutkan ketemu pihak korban, artinya sampai kutah harus luka berapa kali, harus dipernyataan-pernyataan itu kan kutah merasa tersinggung. Karena kutah merasa bahwa korban ini sudah meninggal, iya tuh. Kudis sudah meninggal jadi masih di fitnah lagi nih, iya tuh. Maka kita sampai berpikir begini, mungkin di kota Kupang orang biasa jerat anjing, iya tuh. Bunuh anjing di jalan tapi mati angka bawa pulang. Ini manusia bosong-bunuh, bosong lepas itu. Lebih hina kan dia dari anjing, kah? Bahkan dia sudah mati, saya bosong masih fitnah lagi. Sebenarnya bosong ini mau apa? Apa yang bosong tunjukkan, mau tunjukkan di masyarakat kota Kupang, atau bosong yang ketunggung korban, atau apa yang bosong cari? Bosong ini macam-macam kalau mau dibidang, mau ada ke vampir, kata apa? Ini haus darah, ya. Semua orang, bahkan ini kejadian ini kan, menurut yang kita dengarin, apa ini kan? Atau mungkin orang-orang tahu, orang-orang bahwa ini yang korban, ini kan bukan baru satu kali yang BPA di ini. Ada korban-korban yang lain, terkait dengan kepentingan ini, hanya karena mungkin karena ada merasa uang banyak atau apa. Makanya dia bilang, ya kalau bisa, kita minta di APH, supaya artinya proses semua orang yang terlibat. Kita sering orang tanya, kita hanya minta keadilan, makanya kita bilang apa? Proses semua orang. Siapa yang jadi dia pun donatur, siapa yang mendanai ini, siapa yang otak atau aktor dibalik ini semua, dia harus bertanggung jawab. Hanya minta tanggung jawab. Soalnya diminta bahwa semua orang harus tembak mati, oh tidak, soalnya selamanya itu. Ada minimal ada efek jeradong, atau dong bertanggung jawab, sesuai dong porsi masing-masing saja. Karena ini, berita rasa barang ini tidak berdiri sendiri, artinya tiba-tiba langsung pelakuin datang langsung tusuk begini, kan? Ya, toh. Tidak mungkin tidak ada masalah apa-apa, waktu tidak ada, ya toh, ada sebapakibannya apa. Itu yang kutang bertanyakan sampai ini, Ari, yang artinya itu harus diungkap secara jelas. Ya toh. Karena ini uang yang, karena begini, untuk orang untuk gerakan masa dalam jumlah banyak, itu dana bukan sedikit, toh, Bob. Karena lihat kutang dari pihak korban ini kan, kutang juga sone sendiri, toh. Ini bukan karena kutang minta supaya orang, atau kutang pibayar orang, tidak. Ini hanya kebisanya ada aliansi, atau apa, simpatisannya. Mungkin dia merasa tergerak dari sisi kemanusiaan, mungkin dia melihat ini kejadian dia juga, apa, atau, jadi mereka, doang coba gabung, ini ada aktor, ada kepentingan, siapa yang berkepentingan di sini, sampai akhirnya karena doang punya kepentingan, yang di mana, akhirnya ada ketereketan, sampai di mana, Bepadit itu sampai dibunuh seperti ini. Maksudnya begitu. Pak Adi, ini kotong, kemasuk di pertanyaan, mungkin Pak Adi ada harapan, terkait dengan, ini sementara berproses, ini perkaraan, harapan dari Pak Adi, sebagai mewakili keluarga, sebagai kakak kandung dari almarhum. Artinya gini, ketongannya berharap, keadilan, karena kejadian ini sudah terjadi, Bepadit itu meninggal, jadi mungkin dia mau bangun lagi. Ya, kita tadi Bepadit bilang, orang, setiap orang yang terlibat ini, sesuai dengan perang masing-masing, itu harus diungkap secara jelas, terang, benderang, ya, biar supaya masyarakat semua tahu, supaya jangan beredar di luar, bahwa begini, 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 ya, jadi, biarlah itu semua diungkap secara jelas di atas, supaya tahu, ini kejadiannya seperti apa, ya, supaya, dan biarlah ini juga, dia berproses, supaya artinya, secara terang, lurus, tegak lurus, supaya APH, APH, juga, jangan coba-coba ke isu-isu yang beredar, bila masuk angin, main dua kaki, ya, atau, ada isu juga, banyak kan isu yang beredar, Tunggung Berman mungkin juga, dengar bahwa, ada intervensi, ya, supaya penyidik juga, dombek kerja secara profesional, ya, atau, bebas dari, tekanan-tekanan dari pihak manapun, itu, yang punya kepentingan ini, karena, yang kata mengharapkan itu, sebenarnya hanya, satu saja, keadilan Tunggung Berman, soalnya ada yang lain, ya, karena, kalau seandainya keadilan itu, soalnya, dan orang-orang yang terlibat itu, soalnya diproses, ya, bisa saja kan, mengulangi lagi, dalam tindakan yang sama, karena, orang berpikir, wah, kita hebat kok, kita pintar, kita cerdik, sehingga artinya, kita lolos dari, begini-begini, ya, jadi, akhirnya, dia harus buat lagi, dia buat lagi, atau orang merasa dia punya uang, dia akan buat lagi, karena, dia bisa janjikan, oh ini nanti begini-begini, ya, hanya supaya, hentikan sudah ini, tindakan ini, supaya, dan polisi juga, jangan sampai, atau APH, jangan dibiar, dicabah, karena ini sudah terjadi, ulang-ulang kali, ya, kisahnya, kayak ada pembiaran, atau apa, itu, artinya kan, biar itu, isu-isu itu kan, terbantahkan dengan sendirinya, so, itu, begitu, so, saya hanya berharap, itu saatnya, sama pelaku, harus tanggung jawab, itu, supaya jangan sampai, ada istilah, orang bilang, hukum rimbal, atau saling begini, ya, aliansi peduli, kemunusiaan, almarhum, Rui, boleh, Om Hemas, dari, badan, eksekutif, mahasiswa, Nusantara, Om Hemas, latar belakang, sampai, Om Hemas, terpanggil, untuk, tergabung, dalam aliansi besar ini, ceritanya, seperti apa, Om Hemas? Baik, terima kasih, Om Boban, selamat sore, selamat sore, rekan-rekan semua, yang menonton, dimanapun berada, pertama, saya kenalkan dulu, Om Boban, saya, Emak, Serewila, saya, sebagai, koordinator daerah, B, Monsantara, Monsantara, Tenggara Timur, berbicara, berkaitan dengan, pengawalan kasus, atas meninggalnya saudara, Roy Hirman Boleh, tentunya, B, Monsantara, sudah, sejak awal, sejak awal, mengantensikan kasus ini, bahkan setelah, tanggal, 15, kalau tidak salah, terjadi, kejadian itu, 15 September, ya, hari besoknya, kami langsung minta, Pak Kapolres, dengan Jejar, untuk, segera tangkap, para pelaku, masih ada, Jejar, Jejar, yang kami atensikan, terus kemudian, seiring berjalannya waktu, aliansi ini semakin besar, dan ada banyak orang, yang ingin bergabung, untuk bagaimana, memperjuangkan kebenaran keadilan, ya, berangkat dari, ya, pembunuhan yang terjadi ini, menjadi perhatian kami juga, karena, di kota Kupang ini, banyak kejadian-kejadian pembunuhan yang terjadi, nah, kami ingin, sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan, kami ingin, adanya perubahan, agar supaya, kejadian-kejadian seperti ini, tidak, lagi terjadi, nah, kita tahu, kita hidup di, negara hukum, apapun, persoalannya, harus diselesaikan secara, baik-baik, bukan kemudian, main hukum berimba, dan, seenak, main hakim sendirilah, katakanlah begitu, betapanto, betapanto, jilid satu, berlangsung aksi jilid dua, om hemas, salah satu, orator, dan, memang di lapangan itu, memang, apa, tanda kutip ya, super aktif, begitu, om hemas, dan ini, berhadapan dengan, sebelah yang, ada masanya juga, om hemas, sebagai, aktivis kemanusiaan, om hemas, ada rasa takut, ya, kalau untuk takut, sih, tidak, karena saya pikir begini, kita tahu, apa yang harus kita lakukan, dan, apa yang harus, mana, siapa yang harus kita dukung, di sini jelas, ada korban jiwa, dan, almarhum, dia meninggalkan istri, dan anak yang masih kecil, saya tidak tahu, perasaan keluarga seperti apa, apalagi, anak-anak, siapa yang kemudian, akan mengurusi, siapa yang akan menafkahi, keluarga-keluarga ini, maka berangkat dari situ, apapun yang terjadi, tentu saja, kami akan siap menerima konsekuensi, dan tidak ada, pernah rasa takut sedikit pun, dalam menghadapi persoalan ini, tetap memperjuangkan, nafas panjang, perjuangan, tetap, hormat, Ebenezer Tungseli, Sarjana Hukum, Koordinator Lapangan, mewakili, keluarga, almarhum, Roy Herman Boleh, Koordinator Lapangan, mewakili keluarga, di dalam, aliansi, aksi, peduli, kemenusiaan, kawal, keadilan, untuk almarhum, Roy Boleh, Kakak Eben, kemana kabar dolo, betas apa dari tadi, semua narasumber, betal lupa tanya, kabar kemana, oke, salam halai, ya, puji Tuhan, saya kabar baik, Om Eben, satu, pertanyaan, nanti berkembang, Kakak Eben, dong punya giat, sudah aksi ke, empat, ya, mau masuk ke lima, mau masuk ke lima, dan ada, orasi, Om Eben juga salah satu, orator, yang teriak, peluru di lapangan, untuk, menyatakan, poin-poin, tuntutan, Om Eben, tanggapan Om Eben, seberapa efektifkah, ini Om Eben, yang suarakan, ini poin-poin, tuntutan, kepada, mungkin APH, mungkin kepada pengadilan, mungkin kepada masyarakat, Kota Kupang, seberapa efektifkah, orasi di jalan, teriak, tuntutan. Oke baik, terima kasih Om Boban, untuk, efeknya dari, pembentukan, aliasi, dan, tuntutan kami, yang pertama itu, kita harus ketahui dulu, ada dua, yang pertama dampak, yang kedua efek, nah sekarang, Om Boban butuh efek, efeknya itu, atau dia punya, fungsi, ada ke depan, yang pertama, kepada, APH, kami ini kan, untuk mengawal kasus, itu yang pertama, masyarakat harus tahu, tujuan pengawalan itu, membantu melindungi, hak-hak daripada, korban, yang terasa, tidak merasa keadilan, ketika dia masyarakat kecil, karena, beberapa kasus-kasus, kemanusiaan, yang sudah memakan, korban jiwa di Kota Kupang, itu seolah-olah, korban itu, disepelekan, karena mungkin, ada status sosial, kesanjangan ekonomi, ataupun, ada hal-hal lain, yang membuat, kadang, korban itu, disepelekan, maka itu, kami perlu melindungi, dan, untuk aksi kemanusiaan ini, bukan kami sembarang, membentuk aksi ini, atau sembarang berteriak, karena kami juga, dilindungi, undang-undang punya legal standing, baik itu, undang-undang nomor 17, tahun 2013, dan juga, undang-undang pasar pasal 28, yaitu, undang-undang ormas, dan undang-undang, pasal 28, itu berkumpul berserikat, dan, mengemukakan pendapat, di muka umum, dari situ, kami bertekad, mengemukakan pendapat, kami mendukung, yang pertama, APH, sekarang ini, kami punya tujuan, mendukung APH, untuk mengawal kasus ini, menang perapit, dengan tuntutan kami, ada beberapa poin, yang pertama, kami keluarga, ini meminta hukum, yang adil, ketika, saudara kami, anak kami, bapak kami, dibunuh, secara sadis, dan brutal, ini kita harus tahu, ini pembunuhan, nah, seseorang kehilangan, ayah mungkin, dia meninggalkan dua anak, pertumbuhan anak ini, secara mentalitas, sudah terganggu, dia punya tiang, fondasi untuk dia berlindung, sudah tidak ada, dia akan bertumbuh, secara psikis, dia sudah terganggu, nah, ini harapan kami, ketika kami kehilangan, bagaimana mungkin mereka, bersanda gurau, atau berbahagia, di atas penderitaan kami, ini harus adil, maka kami minta, kepada hakim, pengadilan negeri, dan juga kepada APH, bertindak secara adil, dalam kasus ini, yang kedua, kami punya tuntutan, untuk meminta, menetapkan, dalang, atau gembong, daripada kasus ini, karena ini sebab, akibat seperti yang saya bilang, ada api, ada korek, pasti dia nyala, jadi ada pembunuhan, pasti ada gembongnya, ada dalangnya, dalangnya itu harus ditangkap, karena tidak bisa dibiarkan, pembunuh berkeliaran, di atas dunia, satu hal yang saya mau tekankan ya, begini, yang namanya, pembuluhan itu, musuh bagi negara, dan juga, musuh bagi agama, dua-dua musuh, tidak ada agama yang, mengajarkan untuk membunuh, semua ajarkan, tentang kasih, karena itu, kita harus menangkap, dan menetapkan, serta, menahan, dalang, daripada, kasus ini, yang ketiga, kami minta, kepada, komisi yudisial, tetap mengawal, membantu kami, untuk mengawal, kasus ini, sampai pada, akhirnya, dan satu hal, yang publik, harus ketahui, kami, akan tetap berdiri, sekalipun, resiko apapun, kami hadapi, tapi kami akan tetap menuntut, sesuai dengan, undang-undang yang berlaku, sesuai dengan, nilai kemanusiaan, ini bukan tergantung suku, harus ketahui, ini bukan karena saya alor, maka, om boban ini, sabu, ataupun ada rekan-rekan, dari suku lain, ini bukan tergantung suku, tapi ini kemanusiaan, ini harus kita pentingkan dulu, rasa kemanusiaan, empatisme tinggi, itu harus kita, pentingkan itu, maka itu, kami terus menyuarakan, efeknya, suara kami, tetap, kami, kumandangkan, mau didengar, atau tidak, mau didengar, kami tetap maju, sampai, kebenaran, berada di pihak kami, karena kami pun, rakyat yang sama, kami pun warga negara Indonesia, yang berhak, mendapat keadilan, mendapat kebebasan, mendapat kemerdekaan, di tanah kami sendiri, kami tidak mau dijajah, di atas tanah kami sendiri, itu, itu, Tomex, Omex Sinlae, koordinator umum, aliansi, aksi, peduli, kemanusiaan, kawal, keadilan, bagi almarhum, Roy Herman Bole, sekaligus, kakak, kakak, Max Sinlae, salah satu, ketua, ormas, ormas, Garuda, Kupang, NTT, kakak, Max, kemana kabar kakak, puji Tuhan, sore hari ini, masih diberikan, kesempatan oleh Tuhan, untuk hadir di, Om Boban Channel, salam halek, buat kita semua, salam halek, kakak, Max, kakak Max, ini, pertanyaan, pertama, kakak Max, ini, aksi, beta Panto, aksi dari alians ini, sudah masuk, aksi, keempat, kelima, 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 maaf, untuk, aksi yang kelima, kakak Max, dari aksi, 1, 2, 3, 4, 5, sepanjang aksi itu, tanggapan, kakak Max, sebagai koordinator umum, kakak Max, aliansi, baik, jadi, kami dari, kumpulan, masyarakat, kota Kupang, yang tergabung, dalam aliansi, peduli kemanusiaan, kawal tuntas, kematian, saudara kami, almarhum, Rui Herman Boleh, dari, jilid pertama, sampai jilid kelima, antusias, rekan-rekan bertambah, jadi, dari, jilid pertama, sampai jilid kelima, ini, kami melihat bahwa, kepedulian, empati, masyarakat, kota Kupang, terhadap kasus ini, mulai nampak, dari, dari partisipasi, partisipasi, yang datang, ke keluarga, dengan sukarela, bukan, dengan bayaran, kami di sini, karena keterpanggilan kami, sebagai, sesama, dalam hal kemanusiaan, mungkin, untuk, dari sesi pertama, sampai kelima, mungkin seperti itu, kakak Max, itu yang Betta, mau pertegas lagi, kakak Max, ini kan, bahwa saudara, yang tergabung, banyak kawan, handai, taulan, yang tergabung, dalam aliansi ini, kakak Max, Betta, mau pertegas kembali, mungkin, sebagai koordinator umum, kakak Max, juga mewakili, keluarga, apakah mungkin, sampai, setelah aksi, ada, semacam, uang transport, kasih begitu, kalau bicara itu, Betta, cukup, menggelitik, di biaya pembadan, karena, jujur, bahwa, seperti yang tadi, Betta sampaikan, kehadiran kami, aliansi, peduli kemanusiaan, dalam mengawal, mengawal kasus ini, semua karena keterpanggilan, 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 sebagai umat manusia, keterpanggilan, melihat, adanya, upaya, ketidakadilan, dalam penanganan kasus ini, makanya kami, dibutuhkan, pengawalan ketat, ekstra ketat, untuk mengawal, proses, penindakan perkara ini, karena, seperti yang tadi, rekan saya sampaikan, bahwa, kasus-kasus, yang terjadi, di kota Kupang, kita melihat, bahwa, banyak hal, yang terjadi, di sisi korban, selalu saja, mendapat, posisi yang kurang enak, entah itu, karena, kesenjangan sosial, ataupun, karena, hal-hal lain, kita tidak tahu, oleh karena itu, kehadiran, aliansi peduli, kemanusiaan, di kota Kupang ini, bukan baru pertama, mengawal, kasus kemanusiaan, sudah, beberapa kasus, yang kami kawal, dan puji Tuhan, semua, tuntas, dengan harapan, dan hasil, yang, diharapkan, oleh keluarga korban, dan kami optimis, bahwa, kasus, saudara kami, Roy Herman Boleh, akan mendapatkan, satu, kepuasan, ataupun, satu, hal yang memang, diimpikan oleh keluarga, yaitu, keadilan, dimana, semua orang, yang secara langsung, tidak langsung, terlibat, yang menyebabkan, kematian, saudara kami, Roy Herman Boleh, harus, mempertanggungjawaban itu, jadi, saya tegaskan kembali, bahwa, tidak ada, satu rupiah, dua rupiah, yang kami terima, di dalam, aksi ini, kami datang, di keluarga, bagi saya, ini adalah panggilan, dan bagi saya, pribadi, dan juga rekan-rekan, bahwa, kematian, Roy Boleh, mengantarkan kami, untuk, mendapatkan keluarga, lebih besar lagi, di kota Kupang, ada, 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 ada satu cerita, yang nantinya, akan, kita, peroleh dalam hidup, di dalam kita, mengawal perjalanan, kasus ini, jadi, mungkin, pertanyaan, Om Boban, terkait dengan, kehadiran kami, apakah dibayar, atau tidak, sudah saya tegaskan, bahwa, tidak ada, satu nilai rupiah, ini murni, panggilan kemanusiaan, kami panggilan kemanusiaan, kami, bukan seperti, orang-orang lain, yang hanya, mau datang, untuk dibayar, dikasih makan, dikasih uang, ingat bahwa, satu rupiah, yang kau terima, dari uang darah, tidak akan berkat, untuk kau punya badan, satu piring makan, yang kau makan, dari uang darah, tidak akan menjadi, darah daging, dalam tubuh, itu mungkin pesan saya, pertanyaan berikutnya, Kakak Max, Kakak Max, ini kan, beta, pantauan beta, dalam sidang, peraparadilan, dari, ada, ya mau dibilang, masa, dari, kelompok, salah satu kelompok, yang, pengawalan, pengawalan, kepada pengacara, tersangka, Omex, dan ini, masa juga signifikan, Omex, Omex, sebagai koordinator umum, mengantisipasi, mengantisipasi, misalnya, ini jangan sampai, ada bentrok, dengan pihak sebelah, mengantisipasinya, seperti apa, Omex, Omex, terima kasih, hal ini juga, yang mau kita sampaikan, Omex, 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 yang disebelah, artinya, yang mungkin, dalam hal ini, mengawal, pengacara, ataupun, ada di pihak, daripada, tersangka, yang saat ini, melakukan, peradilan, itu adalah, bagian dari, rekan-rekan, muda di kota Kupang, kita, kita sebenarnya sama, kita sebenarnya, saling baku tahu, bahasa Kupangnya, Betta tahu lulu, tahu Betta, nah, kehadiran mereka di sana, entah karena, keterpanggilan, sebagai teman, sahabat, ataukah, ada hal lain, yang, membuat mereka, untuk bergabung, di sebelah, di pihak, tersangka, bagi Betta, bukan sebuah hal, yang cukup, harus kita, antisipasi, yang berlebihan, karena, seperti yang Betta bilang, bahwa kita, saling baku tahu, tetapi, di sini, Betta mau kasih tahu, bahwa, ada batasan-batasan, yang tidak boleh, kita langgar, di mana, saudara-saudara, di pihak sebelah, kami di pihak, mengawal pihak korban, ada batasan-batasan, yang tidak boleh, dilanggar, karena, bila mana itu, dilanggar, tidak ada konsekuensi, yang saya harus, takuti, perjuangan keadilan, saya sudah masuk, ke dalam sini, kita sudah ambil langkah, untuk masuk, ke dalam keluarga, maka kita akan, tahu semua, segala konsekuensi, apa yang kita akan hadapi, jadinya, saya mau bilang, bahwa, silakan, mau, ke siapapun, silakan, tetapi ingat, ada batasannya, di kesempatan ini, Om Boban, Beto mau bilang, bahwa, kehadiran kotong, bukan karena, seseorang, keluarga tertentu, tidak, di mana, ada korban, pembunuhan, secara, tidak manusiawi, yang membutuhkan, uluran, ataupun, partisipasi, dari aliansi peduli kemanusiaan, di situ kita ada, mungkin saat ini, kita berseberangan, di sebelah, adalah pihak tersangka, mungkin saja, kita tidak tahu, roda kehidupan ini, Om Boban, di suatu saat, mungkin, yang dari tersangka, menjadi korban, di situ, pasti kita akan ada, kita akan berkumpul di situ, konsisten, konsisten, konsisten dengan nilai-nilai perjuangan ini, jadi bukan karena, ada hal lain, yang menyebabkan kita harus, oh itu karena dia, ini apa, tidak, bukan karena itu, tidak ada masalah lain, yang, mentendensi, keterlibatan kotong, di dalam, keluarga ini, tidak ada, semua murni, karena di sini, adalah korban, korban dari sebuah, kejadian pembunuhan, yang tidak manusiawi, yang dimana, proses hukumnya, yang katanya dari awal, yang katanya dari awal, kooperatif, ya, mengikuti segala, proses hukum, taat terhadap hukum, tapi kita lihat, kesini-kesininya, lakukan lagi, perlawanan terhadap hukum, lewat pra-peradilan, nah di sini, kehadiran kami untuk masuk, dan kembali, seperti yang, kemarin, yang kita sampaikan, bahwa, lewat persidangan, keterangan saksi, ke pengikuti, dan kita dengar, bahwa, ahli telah menjelaskan, banyak hal, lewat penjelasan ahli, kami optimis, segala, pemohon, gugatan pemohon, akan ditolak hakim, tapi kembali, keputusan, keputusan, ada di tangan hakim, di sini, hakim, mewakili, ketetapan, Tuhan, dia sebagai perwakilan, di bumi daripada Tuhan, semoga, Tuhan, memberikan anugerah, hikmat, kepada hakim, untuk dapat memutuskan, pada hari selasa nanti, bahwa, gugatan pemohon, ditolak, untuk, keseluruhannya, menggendar, Betawi Tuhan. Kakak, Matias, Kayun, Serjana Hukum, salah satu, penasihat hukum, tim penasihat hukum, dari, keluarga, korban, terima kasih, ah, untuk waktunya, mau berbagi, di, Om Boban, channel, Kakak, beta panggil, Om Ipen, siap, lebih familiar, Om Ipen, ini, beta mulai, dari pertanyaan, kejadian, kejadian, tanggal, 14 September, 15 September, maaf, 15 September, satu kejadian, peristiwa, yang, mengakibatkan, nyawa, seorang, bapak, seorang, anak, seorang, kakak adik, meninggal, yaitu, almarhum, Roy Herman Bollet, kakak Ipen, setelah kejadian itu, ada, pemberitaan, di, media, baik itu, bahkan sampai sekarang, kakak Ipen, di media, online, media, masa, menyatakan bahwa, ah, dengan tajuk besar, pemberitaan itu, tawuran, antar, pemuda, di OSHPA, dan, akibat, sengketa, tanah, tanggapan, kakak Ipen, kakak Matias Kayun, sebagai salah satu tim, penasihat hukum, dari keluarga korban, seperti apa? Baik, om bapak, terima kasih, salam alek, pertama, saya harus klarifikasi, bahwa, di tanggal 15 September, 2023, sesuai dengan fakta hukum, bahwa, kami dari tim kuasa hukum, itu, tepatnya tanggal 15 September, jam 10 pagi, jam 10 pagi, kurang lebih jam 10 pagi, itu kami mengantar somasi, mengantar somasi, terhadap tanah milik klien kami, jadi ada salah satu bangunan liar, terhadap bukti-bukti yang dimiliki oleh klien kami, dalam hal ini, Ibu Mirah Tiri Singgi, setelah kami melakukan penelusuran bukti-bukti, bahwa, bukti-bukti otentik, yang dimiliki oleh klien kami, itu memiliki bukti yang kuat, itu memiliki sertifikat tak milik, 544, 5449, terhadap luas tanah, 876 meter persegi, dan itu tidak terbantakan sampai sekarang, dan masih berlaku ketika kami melakukan penelusuran di BPN, kami, sertifikat itu masih berlaku, dan kami juga melakukan penelusuran, di pengadilan negeri, apakah terhadap tanah itu, masuk dalam objek sengketa, atau tidak, sehingga, terhadap bukti-bukti yang kami miliki, bahwa tanah itu, tidak memiliki sengketa, dan masih, sertifikat itu masih berlaku, sehingga atas dasar itu, tepatnya di tanggal 15 September, kami bersama dengan tim kuasa hukum, melakukan somasi, dan melalui dengan fakta hukum yang kami itu, kami mengantar somasi, sekaligus melakukan negosiasi terhadap, pemilih objek, atau pemilik, bangunan liar ini, kami menawarkan juga, karena kami melihat bahwa, terhadap bangunan liar itu, tidak memiliki, bukti yang otentik, sehingga kami sempat, mau bernegosiasi, hanya beliau juga tidak hadir, sehingga kami langsung kembali, nah, terhadap pemberitaan, itu kami melakukan klarifikasi, bahwa tidak ada tanah, tidak ada sengketa, karena kami sudah melakukan penelusuran, baik itu di Badan Pertanahan Nasional, ataupun di Panggilan Negeri, kelas 1 Kota Kupat, itu, jadi, fakta hukum yang terjadi, pertama, tanah itu bukan menjadi objek sengketa, terus yang kedua, kami juga melakukan klarifikasi, bahwa itu bukan tawuran, tapi fakta hukumnya adalah, mereka yang melakukan penyerangan terhadap kami, karena ketika kami melakukan somasi, kurang lebih 15 menit kemudian, ada sekumpulan beberapa orang, yang itu membawa senjata tajam, busur, dan anak panah, jadi kami juga, terhadap mereka, kedatangan mereka, kami juga mempertanyakan, apa kepentingan mereka terhadap objek tanah itu, sehingga, kalau mau dibilang kami tawuran, kami klarifikasi, dan kami nyatakan secara tegas, bahwa kami yang diserang, bukan melakukan tawuran, kalau tawuran konteksnya, dekodobla pihak melakukan penyerangan, pada faktanya bahwa kami diserang, itu kurang lebih pada jam 12 siang, kurang lebih jam 12. Ada beta kutip, salah satu pernyataan, salah satu penasihat hukum, tersangka, menyatakan bahwa, antar somasi kok bergerombol, bergerombolan, tanggapan dari kakak, Ipen, antar somasi itu, bukan bergerombolan, kami kena bergerombolan itu, ada beberapa teman, kurang lebih 3-4 teman, itu ditugasi, untuk melakukan pengawasan saja, melakukan pengawas, dan itu kami mengantar somasi, itu bukan, bukan segaligus bergerombolan itu, tapi kami cuma 4 orang saja, melakukan antar somasi, dan sebagian ada, sebagian ada di sebelah, dan itu kami bukan, bukan pengawas material saja, cuma itu, jadi ini yang harus diklarifikasi, diklarifikasi, dan juga kami klarifikasi, bahwa, korban, dalam hal ini, Herma, saudara kami, Roy Herman Boleh, itu datang menemani, dan waktu itu juga, setelah kami antar somasi, berencana akan memakan siang, bersama dengan salah satu, tim kuasa hukum kami, jadi kehadiran, saudara kami, Herma, Roy Herman Boleh, itu bukan muli, apa, mengawasi ini, tapi di luar daripada itu, karena dia berhubungan baik, dengan salah satu, tim kuasa hukum kami, dan setelah kami rencana, ini, mengantar somasi itu, kami akan rencana, memakan siang, tapi, di jam 12 itu, kami diserang, kami diserang, dan, kami patut juga, bahwa, peristiwa, peristiwa ini, sudah direncanakan, sudah direncanakan, karena dengan, rontutan, peristiwa ini, mungkin terakhir, sebagai penutup, mungkin ada, sebagai juga closing statement, dari, kakak Matias Kayun, sebagai salah satu, apa, kuasa hukum dari korban, apa yang kakak mau sampaikan, apa yang mau kakak sampaikan, sebagai closing statement, karena ini, sudah di, ranah proses penyidikan, kami, sangat menghargai, proses penyidikan, di kepolisian, ataupun di, kejaksaan, dan, kami, sebagai kuasa hukum, terhadap, pelaku, atau tersangka ini, dihukum, maksimal, sesuai dengan, ketentuan, pelaturan perlindungan, terima kasih, kakak Matias Kayun, Om Ipen, sudah, mau, berbagi sedikit, di, Om Boban Channel, bahwa, kejadian, tanggal, 15 September, sekarang, sementara, berproses hukum, dan, kotong percaya, sama-sama, kotong perjakan, kepada aparat, penegak hukum, untuk, berproses, di aparat penegak hukum, kotong percaya juga, kotong menghormati juga, hak-hak dari tersangka, dan, kotong menghormati juga, asas praduga, tak bersalah, tapi, satu fakta yang, Sone bisa terbantahkan, bahwa, ada, nyawa yang hilang, dan, nyawa itu, adalah, nyawa seorang bapak, nyawa seorang anak, nyawa seorang kakak, seorang adik, yang, hilang nyawa, akibat, pembunuhan, kakak, Matias Kayung, terima kasih, sudah mau berbagi cerita, tetap semangat kakak, salam halai, salam, terima kasih, selamat menikmati, terima kasih, Terima kasih telah menonton!